Dari video amatir warga terlihat petugas animal rescue pemadam kebakaran yang mengevakuasi seekor ular jenis sanca di salah satu lapak pedagang pasar. Petugas pemadam kebakaran memindahkan beberapa pisang dan juga menarik ular yang berukuran 4 meter yang berada di bawah lapak pisang. Sontak terdengar suara heboh warga pasar saat ular tersebut berhasil dievakuasi. Penanggapan ular ini di area pasar Cewangi, Kejamatan Warudoyong, kota Sukabumi, Jawa Barat. Ular yang berukuran 4 meter dengan berat 15 kilogram ini langsung dibawa dan juga diamankan oleh petugas pemadam kebakaran, Kepos Damkar, Sukabumi, Kota, yang lokasinya tidak jauh dari lokasi pasar. Menurut petugas pemadam kebakaran, ular ini diduga bersarang di sebuah gorong-gorong saluran air yang berada di bawah lapak pedagang pisang. Namun diduga karena kondisi cuaca yang sering hujan, akhirnya ular pun naik ke permukaan. Hingga saat ini ular disimpan di kandang pos Damkar dan rencananya akan dilepas liarkan ke habitatnya. Tadi ada laporan dari pedagang pisang di pasar, yaitu begitu dia mau beres-beres karena ada yang pembeli, langsung dia menemukan ular di bawah bangkunya itu. Dikiranya ular itu kecil ternyata pas diperiksa sama dari tim minimal rescue Damkar, karena dia langsung laporan, ternyata ular itu sangat besar, ukurannya kurang lebih 4 meter, dan beratnya 15 kilogram. Sementara itu berdasarkan informasi dari petugas pemadam kebakaran, ia telah mengevakuasi 4 ular di wilayah kota Sukabumi, baik di pemukiman warga ataupun di tempat umum selama sepekan terakhir. Kemunculan ular ini diduga karena cuaca yang hujan, sehingga ular nampak ke permukaan. Insan Molana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat